Jok motor bukan tas. Jangan masukkan barang-barang ini kalau mau perjalanan aman. Melakukan perjalanan menggunakan motor memang menyenangkan. Selain bebas macet, penggunaan motor jauh lebih fleksibel dan efisien. Bisa berhenti di mana saja tanpa ribet mikirin tempat parkir. Sekarang gak heran dong kenapa peminat motor semakin tinggi. Perkembangan teknologi pada motor juga gak bisa dianggap main-main, gengs. Buktinya motor listrik makin diminati. Tapi ada satu hal dari motor yang kelihatan sepele tapi penting banget. Apalagi kalau bukan jok motor. Siapa nih yang suka dengan jok motor besar? Jok motor sendiri berfungsi sebagai tempat untuk kita menyimpan barang seperti helm, jas hujan, atau jaket. Tapi kalau diperhatikan lagi, fungsi dari jok motor makin bergeser, gengs. Penasaran? Ikuti sampai selesai, gengs. Motor dan orang Indonesia gak akan bisa dipisahkan. Faktanya, Indonesia masuk dalam top 3 negara dengan pengendara motor terbanyak di dunia disusul oleh Vietnam dan Thailand. Sekitar 85 persen rumah tangga di Indonesia memiliki setidaknya sebuah sepeda motor. Menurut survei IC, jumlah motor di tanah air mencapai 80 juta. Jadi bisa dibilang kalau motor menjadi kendaraan paling umum yang digunakan oleh orang Indonesia. Ke kantor, sekolah, atau nongkrong, hampir semua kita tempuh menggunakan motor. Hal ini juga lah yang membuat kita memiliki kecenderungan untuk meletakkan barang di jok motor, gengs. Alasannya sih supaya praktis, tapi malah berujung pada nasib jok motor yang diabusif abis-abisan. Mulai dari kotak bekal, jaket, belanjaan, sepatu, semua dimasukin aja ke jok motor. Tapi kalian tahu gak sih kalau ada barang yang haram jika kalian masukkan ke jok motor? Pertama, alat elektronik. Alat elektronik seperti smartphone, powerbank, kamera itu gak boleh kalian masukkan ke dalam jok motor ya. Soalnya, jok motor berdekatan dengan mesin motor bisa menghasilkan suhu yang panas. Kalau smartphone kalian berada dalam jok motor saat keadaan sedang panas, maka akan berpotensi untuk menimbulkan ledakan loh. Gak lucu banget dong kalau mesin kamu meledak karena kesalahan sepele. Kedua, parfum. Siapa nih yang suka naro parfum di motor dengan tujuan supaya pas turun bisa langsung semprot-semprot? Aduh, salah banget gengs. Parfum sangat berbahaya bila dimasukkan ke dalam jok motor. Karena parfum adalah barang yang mudah menguap dan bisa memicu bensin yang ada di motor untuk memercikan api. Ketiga, peralatan make-up. Buat ciwi-ciwi, harap perhatiannya ya. Yang suka naro make-up di jok atau nitip make-up di jok motor, mending stop deh. Seperti yang sudah mbak JT singgung di awal, kalau mesin pada motor akan menghasilkan panas saat digunakan. Panas dari mesin motor ini akan merusak peralatan make-up kalian loh. Bukan cuma meleleh karena panas, tapi kandungan dalam alat make-up juga ikut rusak akibat panas. Keempat, sayur dan buah-buahan. Kalau yang ini sih kayaknya kesalahan ibu-ibu ya gengs. Dengan alasan supaya nggak ribet dan berat, biasanya kaum ibu memasukkan belanjaan ke jok motor. Sayangnya, barang belanjaan seperti sayur dan buah itu nggak boleh masuk ke jok motor. Pasalnya, suhu panas pada jok motor akan merusak kualitas dari sayur dan buah-buahan yang kalian beli. Emang mau beli sayur segar pas dimasak udah layu? Harap diingat baik-baik ya pesan dan catatan dari Mbak JT ini, supaya kalian nggak mengalami musibah gengs. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Share juga video ini, supaya makin banyak orang yang terhindar dari kesalahan sepele saat berkendara. Kira-kira ada yang tahu nggak topik apa yang Mbak JT akan bahas di video yang akan datang? Pantengin terus channel JalanTikus ya! See you on the next video! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax